Gunung Sitoli, Sumut, gempa tektonik berkekuatan 5,2 skala riter mengguncang Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Sabtu, 29.12, namun tidak menimbulkan tsunami. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, Gunung Sitoli, Jati, mengatakan jika Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan akibat gempa tersebut. Dia juga memastikan jika gempa yang mengguncang Kepulauan Nias dan sempat membuat panik warga tidak berpotensi tsunami, dan kekuatan gempa 5,2 skala riter SR. Gempa pertama berkekuatan 5,2 SR pukul 15.23 waktu Indonesia Barat dan kemudian gempa susulan 4,5 SR di lokasi 8 km barat Laut Siromu, Nias Barat, Sumatera Utara kedalaman 24 km. Jelasnya, gempa bumi yang mengguncang Kepulauan Nias termasuk dalam klasifikasi gempa bumi dangkal yang terjadi akibat aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Erasia di zona Megatrus yang berada di sebelah Barat Sumatera. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi dipicu oleh penyesaran sesar oblik W. Berdasarkan laporan dari masyarakat, guncangan gempa bumi dirasakan di daerah Nias Utara, Nias Selatan, Nias, Nias Barat, dan Gunung Sitoli serta belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut, katanya. Masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Chris Uryani, salah seorang warga mengatakan saat gempa dia sedang belanja kebutuhan untuk membuat kue di pasar Gunung Sitoli. Tiba-tiba toko yang dimasukinya bergerak-gerak dan dia lari keluar bersama pembeli lainnya sambil berteriak gempa. Saat saya melihat-lihat kebutuhan untuk membuat kue, tiba-tiba toko yang saya masuki bergoyang dan pembeli lain berhamburan keluar sehingga saya juga ikut sambil berteriak-teriak gempa, ucapnya. Menurut dia, tidak ada kerusakan atau korban saat gempa tersebut, tetapi warga ketakutan karena getaran gempa cukup kuat. Sumber, Zodiac ID Sekian berita kali ini, jangan lupa klik subscribe, dan juga like. Dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan.